Tua tidak berhenti sejenak saat dia terus mengukir, meskipun dia tidak mahir dalam dao ini, dengan kultifasinya yang kuat, itu adalah tugas yang sederhana. Meskipun itu adalah tugas yang sederhana, Owl Kiong sangat serius. Setiap putaran dan belokan dari tanda pedang itu, setiap pukulan, diringkas dari masa kultifasinya. 30 napas kemudian, Owl Kiong menarik pedangnya dan semua orang melihat ke atas. Ekspresi mereka semua berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan keterkejutan. The Flowing Time Great Emperor memiliki reputasi yang hebat, meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, legendanya masih beredar di seluruh dunia. Karakter seperti itu pasti luar biasa, dan ahli seperti itu pasti langka. Namun kenyataannya, setelah Owl Kiong memulihkan prestise Kaisar Agung, semua orang menemukan bahwa kemunculan Kaisar Agung sebenarnya cukup biasa. Penampilan seperti itu, jika ditempatkan di keramaian, tidak ada yang akan terlalu peduli. Tapi apa hubungan kemampuan Kaisar Agung dengan penampilannya? Dia adalah Kaisar Agung, jadi penampilannya yang biasa juga akan menjadi luar biasa. Semua orang membungkuk hormat. Yang Siao dan Yang Sue bahkan naik dan secara pribadi menawarkan tiga dupa kepada guru terhormat mereka, bersujud beberapa kali. Setelah memberi hormat, Banger memimpin semua orang ke aula utama. Di dalam aula utama, aroma aneh tercium di udara. Kelam Rache sudah menyiapkan jamuan makan dan hanya menunggu tamu terhormat mereka duduk. Masing-masing dari mereka ditemani oleh seorang gadis Kelam Rache yang cantik yang menuangkan anggur dan melayani mereka dengan lembut. Sementara para wanita cantik Kelam Rache lainnya menari dan bernyanyi. Sebuah bencana datang dari kesalahpahaman. Dan sekarang melihat dua dewa tertinggi. Banger sangat senang dan terus mengangkat cangkirnya untuk bersulang untuk mereka. Meskipun Kelam Rache hidup di bawah laut, tidak ada kekurangan sumber daya di sini. Terutama anggur yang diseduh oleh keluarganya. Itu kaya dan harum, memberikan rasa yang unik. Setelah tiga putaran anggur dan lima hidangan, Banger tiba-tiba berbicara. Dua dewa tertinggi. Kamu harus tahu bahwa di laut ini, bukan hanya ras kerang saya yang telah menerima bantuan dari dewa tertinggi. Tetapi juga yang lainnya. Si Rache seperti Kelam Rache saya. Kelam Rache menganggap Kaisar Agung Flowing Time sebagai keilahian tertinggi mereka. Dan dua tuan di bawah keilahian tertinggi adalah upeti. Jadi tidak masalah baginya untuk menyapa mereka dengan hormat. Mendengar ini. Mata yang suai berbinar. Raja Agung berarti. Banger tersenyum. Ini adalah masalah penting yang ingin saya informasikan kepada kamu sekarang. Saya tidak tahu tentang identitas dewa tertinggi dan bahwa ada penerus di dunia ini. Tetapi sekarang setelah dua dewa tertinggi datang mencari saya. Saya tidak dapat menyembunyikan apapun. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Sisa keilahian tertinggi ras kerangku telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh leluhur lama kita. Dan ada juga beberapa kata yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Leluhur tua pernah berkata bahwa bukan hanya Kelam Rache yang memperoleh sisa-sisa dewa tertinggi. Ada anggota si Rache lain yang juga mendapatkannya. Mereka semua menerima berkah dari Kaisar Agung dan mampu berkembang biak di dunia yang luas ini. Mendengar ini, Yang Siao, yang telah minum, berhenti minum dan berbalik untuk melihat Bang Er. Apakah Great King tahu di mana orang-orang si Rache itu? Bang Er tersenyum. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya juga tidak bisa memastikan. Tetapi ada satu tempat yang sangat mungkin. Yang Sue dan Yang Siao keduanya bertanya. Di mana? 50.000 km di sebelah barat wilayah Kelam Rache saya. Ada wilayah milik Srim Rache. Udang tua itu mungkin memiliki sepotong sisa-sisa keilahian tertinggi. Petik 2. Sangat mungkin, Yang Siao mengangkat alisnya. Bang Er menjawab. Karena udang tua itu telah hidup bertahun-tahun. Jika bukan karena sisa-sisa dewa tertinggi. Dia mungkin tidak akan hidup begitu lama. Kelam Rache memiliki sisa-sisa Kaisar Agung yang berlalu. Jadi mereka tahu kegunaan dari sisa-sisa ini dengan sangat baik. Situasi perlombaan udang sangat mirip dengan mereka sendiri. Jadi mereka secara alami menebak ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dan Yang Siao segera berdiri. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi keras udang untuk mengambil jenazah guru terhormat. Mengatakan demikian. Dia menoleh ke Yang Sue dan bertanya. Bibi kecil, bagaimana menurutmu? Yang Sue memanggilnya saudara muda. Sementara dia memanggil bibi kecil Yang Sue. Hubungan ini agak berantakan. Yang Sue menganggup. Ayo pergi bersama. Bang Er dengan cepat berkata. Dewa tertinggi. Tolong tunggu sebentar. Situasi di Srimprace sangat berbeda dari klamrace saya. Mereka mungkin tidak bersedia mengembalikan sisa-sisa keilahian tertinggi. Dan bahkan mungkin berpikir kalian berdua adalah penipu. Tolong tunggu aku mengumpulkan pasukanku dan membantumu. Yang Siao meliriknya dan tersenyum. Apakah Great King punya dendam dengan udang tua itu? Jika tidak ada semacam dendam di antara mereka. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk bertindak begitu proaktif. Seolah-olah dia ingin menggunakan pisau orang lain untuk membunuhnya? Meskipun Yang Siao telah berkultivasi di kuil ilahi selama 500 tahun. Dia bukan idiot. Jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Namun. Dia hanya bertanya dengan santai. Jadi tanpa menunggu Bang Er menjelaskan apapun. Dia melanjutkan. Masalah ini adalah masalah keluarga dari murid-murid Kaisar Agung. Jadi Raja Agung tidak perlu mengkhawatirkannya. Terlepas dari apa niat Bang Er atau apakah dia ingin menggunakan pisau orang lain untuk membunuh udang tua. Selama dia tahu bahwa ras udang memiliki sisa-sisa Kaisar Agung. Yang Siao dan Yang Sue harus melakukannya. Bang Er sedikit malu. Tetapi karena Yang Siao telah mengatakannya. Dia tidak bersikeras dan segera berkata. Kalau begitu. Bang Er berharap kedua dewa tertinggi mendapatkan kemenangan besar. Setelah mengetahui keberadaan sisa-sisa Kaisar Agung lainnya. Kedua murid Kaisar Agung tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan segera berangkat. Bang Er memberi mereka petunjuk dan dengan hormat menyuruh mereka pergi. Di atas laut yang luas. Semua orang melaju kencang. Tiba-tiba. Yang Kai berhenti. Yang Sue. Kiongki. Dan yang lainnya juga berhenti. Hanya menyisakan Yang Siao yang bergegas kekejauhan sebelum dengan cepat terbang kembali. Menatap Yang Kai dengan curiga. Apa yang ayah temukan? Yang Kai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meliriknya sebelum kembali ke Yang Sue. Kamu sudah dewasa. Yang Siao dan Yang Sue tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan bingung. Yang Kai melanjutkan. Ketika kamu dewasa. Kamu harus berjalan di jalanmu sendiri. Yang Sue cerdas dan segera mengerti. Apakah kakak punya sesuatu untuk dilakukan? Yang Kai mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya dan tersenyum. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Kalau begitu kakak bisa pergi sendiri. Tidak perlu khawatir tentang aku dan Siao Er. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Aku tidak hanya ingin pergi. Tetapi aku juga ingin membawa kakakmu Li Yuan dan Paman Kiongki bersamaku. Saya khawatir akan ada musuh yang kuat di jalan saya. Jadi saya membutuhkan lebih banyak orang. Mendengar ini. Yang Sue bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum Yang Siao tiba-tiba menjadi bersemangat. Kalau begitu biarkan Bibi besar. Kiong tua. Dan ayah pergi. Bibi kecil dan saya akan menangani masalah guru terhormat. Petik 2. Yang Sue menganggu. Mereka berdua telah memperoleh warisan Flowing Time dan telah berkultivasi dalam pengasingan di Kuil Ilahi selama lebih dari 500 tahun sebelum akhirnya keluar dari pengasingan. Mengeluarkan aura Harimau Ganas yang turun dari gunung. Dengan Yang Kai di sisi mereka. Mereka masih agak terkendali. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar Yang Kai ingin membawa Li Yuan dan Paman Kiongki pergi. Meskipun mereka tidak mau. Itu adalah ide yang bagus. Yang Kai tersenyum. Meskipun kamu berdua telah mencapai beberapa keberhasilan kecil dalam kultivasi kamu. Kamu harus ingat bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi di dunia ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memperoleh warisan Kaisar Agung. Kamu tidak terkalahkan. Kamu harus tahu bahwa bahkan Tuhan terhormat kamu tidak dapat melakukannya saat itu. Apalagi kamu dua anak kecil. Ayah. Umurku lebih dari 500 tahun. Yang Xiao mencoba membela diri. Yang Kai mengabaikannya dan melanjutkan. Meskipun ada perbedaan senioritas di antara kalian berdua. Usia kalian hampir sama. Ketika kamu pergi keluar. Kamu harus saling menjaga dan berhati-hati. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Jika kamu menghadapi bahaya apapun. Ingatlah untuk menggunakan manik roh luar angkasa. Yang Xiao dan Yang Sue mengangguk. Kami akan mengingatnya. Juga. Setelah masalah ini selesai. Xiao R harus kembali ke Pulau Naga. Dan Sue R ke Istana Surga Tinggi. Wah. Ayah. Kamu sangat bertele-tele. Yang Xiao melengkungkan bibirnya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Yang Kai memukul kepalanya. Menyebabkan dia tertawa. Kalau begitu jangan buang waktu lagi. Pergi. Yang Kai melambaikan tangannya seolah-olah dia sedang memecat seekor ayam. Yang Xiao dan Yang Sue bertukar pandang sebelum berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Yang Kai dan Kiong Ki dan Liu Yan berdiri di tempat. Menyipitkan mata saat mereka menunggu suara keduanya menghilang sebelum Yang Kai berkata. Ikuti mereka. Kecuali jika ini adalah krisis hidup atau mati. Cobalah untuk tidak bertindak. Apa yang dia maksud dengan mengatakan dia takut pada musuh yang kuat dan membutuhkan lebih banyak orang? Itu hanya omong kosong. Yang Kai pergi ke bidang bintang alam bawah. Jadi bagaimana mungkin ada musuh yang kuat? Selain itu. Masih ada empat saint setengah ras iblis di dunia kecil misteriusnya. Jika dia benar-benar menghadapi musuh yang kuat. Mereka berempat akan cukup untuk menghadapi mereka. Alasan untuk ini adalah karena kesempatan ini sangat langka. Memungkinkan kedua anak ini untuk memeriksa hasil kultifasi mereka selama beberapa ratus tahun. Jika Liu Yan dan Kiong Ki mengikuti mereka. Mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jadi dia harus memikirkan cara untuk mengeluarkan Liu Yan dan Kiong Ki dari mereka sehingga mereka dapat menghadapi situasi ini sendirian. Apakah itu kemunduran atau pertemuan kebetulan? Itu semua terserah mereka. Bahkan jika bunga di rumah kaca mekar. Itu hanya akan indah untuk waktu yang singkat. Belum lagi angin dan hujan di depan. Kiong Ki memahami prinsip ini. Jadi ketika Yang Kai diam-diam memberitahunya tentang hal itu, dia setuju. Selain itu. Yang Kai tidak punya waktu untuk terus mengikuti kedua anak itu. Urusannya sendiri telah tertunda untuk sementara waktu. Jadi dia harus bertindak cepat. Kiong Ki mengangguk dan diam-diam mengikuti Liu Yan bagaimanapun tidak pergi. Sebaliknya, dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai. Matanya sejernih mata air yang jernih. Yang Kai tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menggosok kepalanya ke sarang ayam. Tetapi Liu Yan masih tersenyum. Menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia mengejar Kiong Ki. Dengan Kiong Ki dan Liu Yan diam-diam mengawasi mereka. Yang Kai merasa lega. Seharusnya tidak ada yang bisa mengancam keselamatan mereka di laut ini. Semua orang pergi. Yang besar dan kecil semua pergi. Yang Kai berdiri sendirian di udara. Merenung sejenak. Lalu mengangkat telapak tangannya dan memukul dadanya. Yang Kai telah menggunakan kekuatan sejatinya dalam serangan telapak tangan ini. Dan dengan satu tamparan. Dua tulang rusuknya patah. Darah emas menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Membasahi pakaiannya dan menyebabkan wajahnya pucat saat dia terhuyung-huyung. Berdiri di tempat. Dia terbatuk sebentar dan mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas sebelum mengaktifkan spes launya dan mengaktifkan spes spirit beat di pergelangan tangannya. Dengan gelombang hukum. Yang Kai menghilang dari tempatnya dan langsung tiba di ujung lain dari spes spirit beat. Dengan ekspresi serius di wajahnya. Yang Kai mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan sebelumnya. Yang Kai dari Sixth Time Army. Menyapa darah besi. Persetan. Perubahan nada sapaan yang tiba-tiba terlalu mendadak. Bukannya Yang Kai ingin tidak menghormati Kaisar Agung. Hanya saja pemandangan di depannya terlalu tak terduga. Bahkan jika Yang Kai telah membayangkan ribuan skenario. Adegan ini jelas bukan salah satunya.